Buntut penetapan pasal 340 berupa pembunuhan berencana yang dijeratkan oleh Polres Bangkalan kepada tersangka Hasan Busri dan adiknya Wardi menjadikan banyak netizen merasa terlalu berlebihan. Alhasil, para pengacara pun mulai bersatu membantu mengawal kasus Hasan Busri bersaudara ini. Mereka pun kemudian sepakat menyuarakan bahwa jeratan pasal 340 berupa pembunuhan berencana dengan ancaman penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun itu tidaklah tepat. Gagasan yang mereka hadirkan sebagai pembanding pun terasa sangat rasional, dalam, dan holistik. Lalu, seperti apakah itu dan apa pelajaran terbesarnya? Bersama saya, Rahman Patiwi, Penyuluh Kemenang Banggai. Yuk, kita cari tahu hanya dalam segmen Peristiwa dan Da'wah, episode 136. Halo Sobat, jika Anda merasa videonya bermanfaat, boleh dukung channelnya dengan cara subscribe ataupun share sebagai aksi da'wah bersama ya. Terima kasih. Sahabat penyuluh yang baik dimanapun berada. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak dulu video reaksinya berikut ini. Yo, yang mau ikut gerakan saya, bebaskan Mat Hasan dan Mat Werdi dari tahanan polisi. Siapa? Tunjuk tangan, tunjuk tangan. Ya, acuannya ke mana? Acuannya ke pasal 49 KUHP. Karena setiap orang yang membunuh secara terpaksa tidak bisa dipidana. Contohnya, ya, penjaga ternak yang membunuh perampok diserang atau di celegon. Itu dibebaskan oleh polisi dan kejaksaan. Nah, begitu juga sama dengan Mat Hasan dan Mat Werdi. Ini harus dibebaskan. Makanya kalian siapa yang mau tunjuk tangan, saya pelopornya. Bebaskan Mat Hasan dan Mat Werdi. Bapak Kapolri, tolong bebaskan Mat Hasan dan Mat Werdi. Agar mereka bisa menghirup udara bebas. Karena ini telah, ya, menyalahi prosedur daripada proses hukum acara. Ya, jadi... Ya, jadi itu, Sobat, ya, apa namanya, luar biasa perjuangan dari Bapak Firdaus ini, ya, yang mencoba untuk kemudian menyuarakan ini. Dan mengajak teman-teman pengecara lainnya untuk kemudian secara bersama-sama untuk mengawal rasa keadilan agar tetap hadir di Bumi Madura, gitu. Nah, apa yang kemudian digaungkan oleh, apa namanya, oleh si pengacara Firdaus ini, ternyata juga ditanggapi oleh teman-teman pengacara yang lainnya. Lalu kemudian mereka secara bersama saling bahu-membahu memperjuangkan hal ini. Seperti apa pandangan dari teman-teman pengacara lainnya? Yuk, kita simak lebih lanjut berikut ini, ya, teman. Namun, Sobat-sobat sekalian, jika kemudian Sobat-sobat merasa ini benar, ayo kita dukung bersama. Boleh dengan cara subscribe ataupun share sebanyak mungkin biar banyak orang semakin tercerahkan. Yuk, kita dengar sudut pandangnya dari pengecara yang satu ini yang sepertinya sangat dalam dan komprehensif. Yuk. Pasal 340. Kalau asam ini melanggar pasal 340, oke, berarti penyidik... Jadi, Sobat, saya jelaskan dulu sedikit bahwa pasal 340 adalah sebuah pasal yang dijeratkan oleh Kapolres Bangkalan. Nih, Bapak ini ya, Bapak Febri. Dijeratkan yang artinya 340 adalah pembunuhan berencana yang ancaman pidana penjaranya seumur hidup atau setidaknya 20 tahun penjara. Nah, ini yang kemudian ditentang dengan para pengecara lainnya dengan menghadirkan sudut pandang baru berikut ini. Kita simak, yuk. Wajib menemukan skenario pembunuhan berencananya. Kalau 340, kita sedikit mengutip kasus Sambu jelas perencanaannya. Disusun skenario kamu nanti gini kamu yang nembak. Nah, sekarang. Kalau memang 340 dijeratkan pada hasam, seorang penyidik harus bisa membuktikan alat buktinya. Apa? Rekamannya, chattingannya, yang hasam dan warti merencanakan akan membunuh Matanjar. Ya, jadi ini merupakan tantangan yang diberikan oleh pihak penegak hukum. Oke, katanya. Kalau macam memang pasal 340 yang mau dijeratkan kepada si hasam dalam artian pembunuhan berencana, yuk buktikan mana rekaman apakah dalam bentuk obrolannya yang terdapat perencanaan di dalamnya. Sebagaimana pada kasus Sambu? Karena jaratan hukumnya disamakan dengan kasus Sambu. Sambu memang perencanaannya siapa menembak siapa, apa melakukan apa jelas. Nah, ini kemudian ditantang. Kalau pasal itu diterapkan, temukan di mana rekam jejaknya yang mengindikasikan adanya, apa namanya, rencana yang mereka susun. Yuk, kita lanjut, Sobat. Menarik ini rupanya, ya. Aceh, karena itu sebagai alat bukti. Kalau dia pulang, mengambil celurit itu dianggap sebuah perencanaan, Anda harus sedikit mengkutip kembali, dia pulang karena apa? Pulang karena apa? Kasian pulang mengambil celurit, itu karena dipicu 182 KUHP yang dilakukan oleh Matanjat. Apa? Tantangan carok. 182, tantangan carok. Penyebab dia pulang. Orang yang ditantang di muka umum, dia pulang. Kalau Hasan tidak balik ke lokasi, adakah yang akan menjaga keselamatan Hasan? Kalau suatu ketika Matanjat datang ke rumahnya, dan mengobrak-abrik keluarganya Hasan, ada yang menjamin? Enggak ada. Di situ bentuk membela diri, bentuk menjaga harga diri. Ya, masuk akal ya, Sobat ya. Jadi, dari pihak penegak hukum menilai bahwa pada saat Matanjat itu pulang, mengambil celurit, maka disitulah ada perencanaan. Kata pengacara buktikan yang pertama. Yang kedua, kalau itu kemudian dianggap sebagai perencanaan pada saat dia pulang, maka harus kemudian dilihat lagi konteksnya. Dia kembali karena apa? Dia kembali karena adanya pasar 182 berupa kemudian tantangan yang dirayangkan oleh si Matanjat itu. Maksud akal enggak, Sobat? Sepertinya agak sedikit logis ya. Begitu, Sobat. Sahabat penyuluh tercinta dimanapun berada. Apapun profesi kita, cuma mau bilang, Sobat. Bahwa kebenaran itu hanya bisa dikalahkan secara temporari atau sesaat. Tetapi tidak pernah bisa dihilangkan. Suatu saat ketika momennya tiba, Allah akan kembali menampakkan kebenaran itu sehingga jelas siapa yang berada di atas jalan nurani kebenaran dan siapa yang berada di atas modus kepalsuat. Padahal, Allah sudah mewanti-wanti kita semua melalui firmannya dalam surah Al-Nisa ayat 135. Ya ayuhal ladhina amanu kunu kawwamina bilkisti syuhada alillah ila akhir ayat. Hai orang-orang yang beriman. Jadilah kamu para penegak keadilan menjadi saksi Allah. Dan untuk bisa menjadi penegak keadilan yang sesungguhnya, Sobat, maka dibutuhkan teropong sudut pandang yang holistik yang oleh Ari Ginanjar Agustian menyebutnya dengan istilah kemampuan berpikir secara melingkar 99 thinking hits. Begitu. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian? Jika ada unek-unek, boleh tulis di kolom komen di bawah ya, Sobat. Dan jika Anda mendapatkan video ini bermanfaat, boleh dukung channelnya dengan cara subscribe ataupun share untuk bersama menebar dakwah dan kebaikan. Terima kasih. Salam peristiwa dan dakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!